Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi kita dalam sesi video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas mengenai perjanjian dengan pepasahan. Pada kesempatan, ketika identitas para pihak dalam perjanjian itu salah, apakah perjanjian otomatis batal? Saya akan coba bahas lebih lanjut dalam sesi video pembelajaran kali ini. Namun perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dalam video pembelajaran kali ini, semata-mata untuk tujuan pendidikan dan persifat umum. Seluruh materi saya dapatkan dan saya gaji lebih lanjut berdasarkan jurnal dalam sesi hukum online. Ketika identitas para pihak salah, apakah perjanjian otomatis batal? Dengan pembahasan, berdasarkan adanya beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin pernah membuat perjanjian, tetapi menemukan kesalahan dalam penulisan identitas-identitas para pihaknya. Jadi apakah kesalahan dalam penulisan identitas para pihak dalam suatu perjanjian itu berakibat membatalkan perjanjian tersebut? Dan pasal KUH perdata mana yang mengaturnya? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mencoba menjelaskan apa sih perjanjian itu. Jadi perjanjian itu, kalau kita merulut pada kitab undang-undang KUH perdata, itu diatur dalam pasal 13.13 KUH perdata. Perjanjian itu adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi artinya, suatu perjanjian itu menimbulkan kewajiban atau disebut prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Terus, lebih lanjut, apa sih syarat sahnya perjanjian? Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 13.20 KUH perdata, diterangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat. Itu antara lain, satu, kesepakatan, kata sepakat, bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Dua, cakap atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Tiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan empat, suatu sebab yang halal. Jadi apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif, sebagaimana tadi disebut dalam angka 1 dan angka 2 yang diatur dalam pasal 13.20, itu maka perjanjian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan. Jadi para pihak yang merasa keberatan itu dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Sedangkan jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, sebagaimana disebutkan pada angka 3 dan 4 dalam pasal 13.20 tadi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Atau maksudnya, seolah-olah bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada. Dengan mengacu pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dari pengertian perjanjian itu sendiri, sebagaimana diatur dalam kawal perdata, dan juga mengenai syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam kawal perdata. Jadi untuk menjawab pertanyaan dalam subjudul tadi di atas, terkait mengenai kesalahan identitas para pihak, jadi itu bukanlah termasuk dalam persoalan syarat sahnya perjanjian. Tapi, dapat kita sampaikan bahwa, apabila perjanjian tersebut tetap disepakati oleh para pihak yang mengandakannya, atau yang membuatnya, dan para pihak tersebut cakap menurut hukum, maka perjanjian itu tetap berlaku, tetap mengikat, dan dapat diperbaiki mengenai identitas para pihak yang salah tersebut. Jadi demikian, rekan-rekan semua dapat saya sampaikan, mengenai perjanjian, dan kesalahan penulisan atau ungu. Pencantuman identitas para pihak, apakah perjanjian tersebut otomatis batal? Nah, saya jelaskan tadi, dengan dasar hukumnya, saya ambil dari kitab pendahuan-pendahung perdata, dan referensi dari beberapa minggu. Terima kasih teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.